Sebuah kerangka manusia diketahui ditemukan warga pada sebuah ladang di Jalan Raya Cisayong, tepatnya di Kampung Sindang Geled Desa Sukaraharja Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya pada Selasa, 29 Oktober 2024. Salah satu saksi yang bernama Nana mengatakan, bahwa kerangka tersebut merupakan seorang warga yang sempat dikabarkan hilang pada April lalu. Menurut Nana, itu terungkap lantaran di lokasi penemuan kerangka itu ada perwakilan keluarganya yang memastikan. Nana juga mengungkap bahwa, Awal mula penemuan kerangka manusia ini saat temannya yang bernama Ibu Rum tengah melakukan pematangan area ladang untuk dijadikan kebun cabai. Saat diperiksa, mereka tak hanya mendapati kerangkanya saja, melainkan juga terdapat sepotong kain seperti kerudung. Nana menambahkan, bahwa korban memang sudah lanjut usia dan info terakhir yang didapat pihaknya, bahwa korban hilang saat menuju sawah. Itu terungkap pula dari perbincangan Nana dengan Rosit yang berstatus sebagai suami korban. Bahkan, pihak keluarga pun sempat membuat laporan ke pihak kepolisian terkait hilangnya korban. Pada awalnya, kami sedang melakukan piket kemudian ada laporan dari warga, adanya penemuan kerangka jenajah di kesawahan atau di ladang. Kemudian kami bersama piket fungsi dari ngapis, perketika TKP dan melakukan pengecekan TKP. Setelah TKP, ternyata ada kerangka jenajah yang sudah tinggal tulang berulang. Langkah selanjutnya apa Pak? Langkah selanjutnya kami serahkan kepada piket resip untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Lokasi sudah digasuri sama posek, karena posek juga banyak menerima laporan, kemudian posek yang melakukan piket poras. Tim Eden juga sudah di lapangan ya, Dane? Ya. Terima kasih. Ya.